Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menghadiri acara deklarasi dukungan yang diberikan oleh Sekretariat Bersama Kuning Iju Biru di Sumarang, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Galisa Putra dari Sumarang, Jawa Tengah. Selamat sore, Galis. Seperti apa jalannya deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 di Sumarang? Selamat sore, Reno. Dan juga berisa benar sekali bahwa baru saja para relawan menghadiri acara deklarasi dukungan kepada calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yakni Anies Baswedan. Dan ageda tadi dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dan berlangsung hingga sore ini atau sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat dan tentunya dihadiri secara langsung oleh calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yakni Anies Baswedan bersama dengan puluhan ribu relawan yang hadir di tempat ini atau lebih tepatnya di PRPP Semarang, Jawa Tengah. Dan memang ada beberapa agenda yang dilakukan dalam deklarasi ini selain adanya deklarasi dan orasi politik oleh Anies Baswedan dan ada perubahan yang secara menyeluruh untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dan selain itu juga ada acara terjun payung yang mana dari para penerjun ini membawa lima bendera di mana bendera pertama tadi adalah bendera Anies Baswedan kemudian ada juga bendera dari Partai Nasdem, kemudian ada juga bendera dari Partai Demokrat dan Partai atau PKS. Dan tentunya agenda utama adalah deklarasi dan orasi politik yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Memang ada beberapa poin yang kami catat dari orasi yang disampaikan oleh Anies Baswedan tadi di mana koalisi ini adalah koalisi yang dibentuk untuk menyelamatkan Indonesia dan selain itu juga koalisi ini adalah dorongan untuk perubahan bagi bangsa Indonesia. Dan selain itu deklarasi KIB ini disebut oleh Anies Baswedan adalah gerakan arus bawah di mana diharap nanti bisa membawa perubahan yang menyeluruh terutama untuk harga pangan yang tidak hanya murah namun juga stabil. Selain itu juga diharapkan dari perubahan ini ada kemudahan layanan untuk kesehatan maupun pendidikan. Dan tentunya dari perubahan ini juga nantinya diharap bisa memberikan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat dan tidak hanya dirasakan oleh individu maupun partai tertentu namun juga seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Demikian yang dapat kami laporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Kembali ke studio Reno. Gali Saputra, terima kasih. Informasi Anda langsung dari Semarang, Jawa Tengah sore hari ini.